oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel dani.net di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana cara kita melakukan konfigurasi pilan open wrt untuk mikrotik PC yang hanya memiliki satu port ethernet oke di video sebelumnya saya juga pernah bahas bagaimana cara kita menginstall open wrt hanya dalam satu klik di mi router 4C ini teman-teman ya kalian bisa tonton video sebelumnya teman-teman ya dan untuk instalasi mikrotik PC nya kalian juga bisa tonton di video saya sebelumnya disitu kita menggunakan flash disk untuk burning dan komputer bekas mini PC ya mini PC bekas kasir ya itu kita gunakan sebagai server mikrotik nya teman-teman ya dan kemarin untuk PC nya sendiri itu port LAN bawaan atau onboard nya itu ada 2 port gigabit namun tidak support untuk mikrotik PC teman-teman ya maka saya tambahkan saja untuk port LAN nya itu menggunakan PC iExpress yang sudah support untuk mikrotik OS teman-teman ya dan untuk chipset nya itu menggunakan chipset Realtek teman-teman ya oke sekarang kita akan bahas dulu untuk port LAN yang ada di mi router 4C ini teman-teman ya kebetulan disini hanya memiliki 3 port LAN teman-teman ya disini adalah port LAN 1 dan ini port LAN 2 dan ini adalah port LAN 3 ya nah untuk konfigurasinya nanti yang port LAN 1 ini kita akan colokin langsung ke mikrotik PC nya teman-teman ya ini akan menjadi trunk atau jembatan ya dia akan langsung terhubung ke mikrotik PC nya teman-teman ya untuk port 1 nya nah untuk WAN nya ya sesuai namanya disini saya akan gunakan untuk sumber internetnya teman-teman ya kalian bisa langsung colokin sumber internetnya di port sini oke terserah sih sebenarnya bisa juga di port 2 namun karena disini ada tulisan internet dan ini fungsinya untuk port 1 ya tidak masalah ya tidak apa-apa saya gunakan saja untuk sumber internetnya disini teman-teman ya dan untuk internet keluarnya disini saya akan menggunakan port LAN 2 dari OpenWRT mikrotik PC ini teman-teman ya oke kita langsung saja kita hidupkan dulu untuk perangkatnya dan port LAN 2 ini kita colokin ke komputer teman-teman ya untuk sumber internetnya kita colokin di port 1 dan port 1 ini langsung terhubung ke mikrotik PC nya ya oke penampakannya seperti ini teman-teman port 1 ini langsung terhubung ke mikrotik dan port ini terhubung ke komputer ya ini untuk setting saja teman-teman nanti jika sudah aktif kita bisa colokin port 2 ini ke router ataupun switch teman-teman ya dan untuk sumber internetnya itu di ini ya ini jadi port LAN 3 lah ya oke seperti ini kita langsung saja pindah ke laptop oke teman-teman sekarang kita langsung saja buka browser untuk mengakses with luci teman-teman ya 192.1.1 ya oke untuk passwordnya root dan disini untuk pengaturan awal ini adalah mirotor atau open.wt yang sudah kita install kemarin dengan bawaannya teman-teman dengan pengaturan standar teman-teman ya belum pernah di opek atau di otak-atik untuk settingannya ya oke untuk pertama disini kita masuk ke interface untuk mengganti IP address 192.98.1.1 ini menjadi IP address yang berbeda teman-teman ya yang penting nanti nggak nabrak sama IP dari modem kalian teman-teman ya oke untuk IP addressnya ini kalian boleh samakan satu segmen misalnya ini titik 1 bisa juga titik 5 disini boleh ya nggak masalah ya bisa juga disini saya akan menggunakan 5.1 nah seperti ini kemudian gatewaynya kita tahu 1.1 disini nggak masalah teman-teman ya setelah itu kita klik simpan nah jika sudah disimpan seperti ini kita langsung saja masuk ke network switch dan untuk pengaturan pilihan sendiri disini sangat-sangat gampang teman-teman ya pengaturannya itu biasa di switch ini ya cuma disini saja teman-teman ya tapi sebelumnya silahkan dulu diganti untuk IP address dari OpenWRT ini teman-teman ya kalau mau langsung disimpan juga nggak masalah ya teman-teman ya supaya nanti nggak kelamaan untuk proses penyimpanannya teman-teman ya caranya kalian klik save and replace saja kemudian kita tinggal tunggu beberapa saat sampai prosesnya berhasil ya terus kemudian nanti kita akan mengaksesnya melalui IP address yang baru gitu oke ketelangannya sudah berhasil teman-teman ya kita akan coba untuk mengakses menggunakan IP yang baru ya oke sekarang kita sudah menggunakan IP yang baru dan untuk settingan pilihan sendiri itu sangat gampang teman-teman ya kita masuk saja di bagian network kemudian di menu switch karena disini network 4C ini menggunakan 3 LAN kita tambahkan lagi 1 disini untuk disini itu adalah untuk ID pilannya teman-teman ya yang nanti kita samakan di mikrotik ya untuk port 1 disini kita tulis saja 10 untuk ID pilannya dan ini 20 dan ini 30 ya oke untuk di bagian CPU atau ETH0 kita kasih tag semua teman-teman ya oke kita kasih tag semua seperti ini nah selanjutnya LAN 1 ini kan kita gunakan sebagai jembatan atau terangnya teman-teman ya jadi dia akan menggunakan pilan ID 10 dan kita kasih tag disini ya oke dan untuk LAN 2 ini untuk jalur internet keluarnya dia akan menggunakan pilan ID 20 berarti kita untag di bagian sini ya untag di bagian sini yang di atas ini kita offkan dan karena dia akan melalui LAN 1 LAN 1 ini kita tag oke nah seperti ini ya oke untuk WAN nya kita offkan dulu yang ini nah untuk WAN atau sumber internetnya itu dari port WAN ini menggunakan pilan ID 30 dia berarti posisinya di bagian sini ya nomor 3 ini dan ini kita untag teman-teman ya nah maka dia akan keluar masuknya itu melalui LAN 1 kita kasih tag di bagian LAN 1 ini nah seperti ini settingnya itu seperti ini teman-teman nah setelah kita menggunakan atau men-setting OpenWT ini menjadi viran switch kita tidak bisa lagi mengakses ke menu lusinya teman-teman ya jadi disini kita harus perhatikan dulu untuk settingnya itu jangan sampai salah ketika salah nanti malah gak bisa connect ya dan kita juga gak bisa akses lagi kesini kalau menjadi seperti itu kita tinggal reset saja OpenWT nya dan kita setting ulang teman-teman ya dan kedua juga harus perhatikan yang ini enable pilan functionality ini harus benar-benar tercinta teman-teman ya setelah itu kita klik save nah supaya tidak terjadi rollback ketika kita melakukan save and apply kita klik yang ini segitiga terbalik ini kita pilih yang apply uncheck ya yang seperti ini ya supaya nanti ketika melakukan proses penyimpanan itu tidak terjadi rollback ya biasanya kan ada itu rollback 90 detik gitu kan nah ini kita apply uncheck sampai nanti prosesnya selesai oke dan kita langsung saja untuk konfigurasi di mikrotiknya teman-teman oke ini settingnya sudah berhasil teman-teman ketika dia ada kekelangan seperti ini ini sudah tidak bisa diakses lagi ya kita coba lihat oke kita close saja dan kita masuk ke Winbox ya oke disini untuk mengakses mikrotik PC nya kita menggunakan Winbox yang versi lama teman-teman ya karena OS nya sendiri disini menggunakan OS yang versi lama teman-teman ya oke ini sudah terbaca kita langsung saja klik connect dan untuk membuat pilihan kita masuk ke bagian menu interface ya untuk membuat pilihan di mikrotik sendiri itu sangat gampang juga teman-teman ya kita bisa klik tombol plus ini atau bisa juga masuk dulu ke pilihan ini dan kita klik tombol plus dan untuk pilihan nomor 1 kita tulis saja angka 1 disini untuk menandakan bahwa dia itu berada di pilihan 1 ya dan karena pilihan 1 itu sebagai terang disini kita tulis saja terang atau jembatan ya sebagai penghubung saja dan pilihan ID yang kita buat di OpenWT tadi yaitu menggunakan pilihan ID 10 ya interface nya itu 1 dan kita klik apply oke nah seperti ini sudah jadi 1 ya nah selanjutnya kita akan membuat untuk pilihan kedua ya untuk pilihan kedua kita kasih nomor 2 terus kita kasih saja disini tulisan untuk internet keluarnya nah berarti kita tulis saja hotspot hotspot seperti ini dan pilihan ID yang kita gunakan tadi itu menggunakan 20 ethernya itu ether 1 dan kita klik apply dan ok ya nah setelah itu kita buat untuk jalur internetnya itu 3 internet ya internet oke pilihan ID yang kita gunakan 30 interface nya ether 1 dan kita klik apply dan ok nah ini sudah jadi teman-teman ya selanjutnya kita tinggal konfigurasi dasar atau basic konfigurasi untuk mikrotiknya teman-teman ya kita kasih IP address pokoknya settingannya itu seperti biasa teman-teman ya layaknya settingan mikrotik biasa teman-teman ya untuk settingannya sendiri saya sudah buat videonya nanti teman-teman bisa tonton di video saya sebelumnya ya untuk setting basic konfigurasinya saya akan persepas saja ya untuk traffic nya disini sudah mulai berjalan ya kita tunggu beberapa saat sampai ini benar-benar berhubung ya kita lihat dulu di bagian sini disini ada keterangan oke internetnya masih belum diakses bisa diakses kita coba lihat di bagian IP di hcp kliennya oke ternyata ini stop kita klik tambah kita lihat internetnya itu 5.3 klik ok dan oke sudah mendapatkan IP ya kita lihat di bagian route oke route nya reachable kita close dulu aktifkan lagi oke jika dia warnanya biru seperti ini kita centangkan hilangkan centang di bagian app di full route ini kemudian klik play dan ok ya nah maka dia akan jadi aktif static teman-teman ya oke sekarang kita akan coba lihat juga di bagian mana di bagian nut nya oke nut nya masih warna merah kita close dulu kita klik out interface nya itu di internet action nya itu mesurate klik out play ok sekarang masih belum bisa jalan kita coba cek ping nya apakah dia sudah mendapatkan internet di lokalnya ya di google.com oke dia sudah masuk ya untuk internet nya nah sekarang komputer kita supaya bisa mendapatkan internet kita lihat dulu di bagian dhcp setup oke ini merah juga padahal sudah di setting tadi juga anjir kalau masih merah begini ya kita ulang aja ya dhcp setup dan ini kita pilih untuk internet keluarnya ya berarti dia di hotspot ya klik next next dhcp address oh bentar kita tulis dulu untuk apa namanya address nya ternyata masih merah juga semuanya ini kita pilih hotspot oke dan ini untuk nomor 2 nomor 1 1.1 ini internet nya 1.3 berarti ini internet nya ya internet nah yang ini adalah dinamiknya oke seperti ini kemudian sekarang kita masuk ke bagian dhcp server dan kita tambahkan kita klik dhcp setup kita pilih nomor 2 hotspot klik next 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 oke ip address nya sudah terbaca ya dan ini untuk mulainya dari nomor dari ip9 ip9 sampai ip253 ya karena nanti kita juga akan setting untuk keperluan queries ya next 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 oke sudah sukses selanjutnya laku gak mau keluar oke ini traffic nya kelihatan kita close dulu ya harusnya kita restart dulu teman-teman ya kita akan coba untuk melakukan restart lebih dahulu ya untuk mikrotik nya teman-teman oke jika sudah di restart kita coba connect lagi teman-teman dan oke disini sudah nongol untuk internet nya kelihatan ya oke traffic internet nya ada kelihatan sekarang kita akan coba lakukan speed test ya speed test nya kita bawahin dikit supaya nama isp nya gak kelihatan oke seperti ini kita coba wow ternyata belum kena juga oh berarti yang ip address disini kita coba disable dulu ya oke ini oh iya benar kita disable dulu dan enable lagi oke sudah berhasil teman-teman nah disini sudah ada kelihatan teman-teman ya untuk logo lal nya sudah logonya seperti ini ya nah sekarang kita coba lakukan speed test ya sekali lagi untuk speed test nya ini saya sembunyikan untuk ip address nya supaya nanti gak kelihatan gertongan nya itu seperti apa wih bentar bentar ini kita connect ulang untuk winbox nya supaya kelihatan traffic nya ya oke kita connect lagi ini kita close dulu kita buka lagi kita turun ke bawah supaya isp nya gak kelihatan karena ini menggunakan gertongan ya biar gak ke block aja sih gak ke band aja kayak yang sudah-sudah gitu kan oke ini kita klik go kita lihat traffic nya disini teman-teman wow kok gak bisa ada kesalahan kah ya oke ini sudah jalan teman-teman ya ping nya 42 dan traffic nya ini untuk internet nya kelihatan ya dan untuk hotspot internet keluar nya sudah kelihatan ya sudah jalan teman-teman ya kok 3M di anjir wow 11 25 9Mb 25 17 kita klik kita klik speed test sekali lagi ya supaya lebih abdul sebagai penutup saja kok download nya 45 kita klik tuh oke ping nya stabil di angka 44 ya oke ini sudah kelihatan sebenarnya cuman dah ternyata cuaca buruk disini makanya download nya itu ngawur ya download nya kok 0 download nya 0 oke untuk speed upload nya 30 20 eh kok hilang oke ini sudah berhasil teman-teman ya untuk setting nya itu sebenarnya sangat-sangat gampang teman-teman ya sangat gampang kalian tinggal tambahkan saja pilar seperti ini dan pilar dan yang paling penting itu adalah ID pilihan nya harus disamakan yang di open sama di mikrotik kalian teman-teman gitu kan nah selanjutnya ya kita tinggal operasikan saja ini sebagai hotspot poceran dan ini bukan punya saya ini punya teman saya minta di setting ini katanya dia mau pakai apa namanya mau pakai mikrotik PC gitu oke ini sudah bagus ya untuk download nya 21 dan upload nya sekarang turun jadi 9 ya karena cuaca juga disini gak memungkinkan masih hujan-hujan gitu kan dan seperti biasa disini kita menggunakan geretongan ya menggunakan metode inject untuk ini untuk internetnya teman-temannya oke oke sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati terima kasih